Halo teman-teman, belajar lagi yuk! Di video kali ini kita akan melakukan eksperimen sains penambatan warna. Alat dan bahan yang digunakan adalah air, toples, pewarna, alat pengaduk, serta tisu. Bagaimana cara melakukan eksperimen ini? Pertama-tama siapkan toples atau gelas plastik 3 buah, tergantung berapa banyak warna yang diinginkan, lalu isi gelas dengan air lebih dari setengah toples. Kemudian isi air juga di toples yang kedua. Setelah itu teteskan pewarna makanan warna biru, sebanyak 2 atau 3 tetes. Kemudian teteskan pewarna makanan warna kuning pada toples yang kedua. Biru dan kuning merupakan warna primer. Setelah itu teman-teman aduk supaya warnanya lebih merata. Kemudian masukkan gulungan tisu. Dan teman-teman amati apa yang terjadi. Dan teman-teman amati apa yang terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Apakah teman-teman melihat ada perubahan? Mengapa air pindah antar toples? Nah, pada eksperimen sains ini dapat kita perhatikan air yang diberi warna merambat pada kertas tisu. Hal ini terjadi akibat daya kapilaritas yang dimiliki tisu. Apa itu kapilaritas? Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair pada pembuluh atau pori-pori kecil. Tisu memiliki tisu memiliki pori-pori yang rapat yang menyebabkan gejala kapilaritas terjadi. Hal ini memungkinkan air dapat berpindah tempat di selah-selah serat tisu. Selah pada tisu bertindak seperti tabung kapilar dan menarik air naik ke atas. Lalu, mengapa air bisa berganti warna? Ketika kita mencampur dua warna primer bersama-sama, maka warna-warna tersebut membuat warna sekunder baru. Karena kita memilih warna biru dan kuning, dua warna primer untuk percobaan ini, maka ketika air berwarna tersebut dicampur bersama-sama, maka toples yang tengah berubah menjadi warna hijau. Teman-teman juga bisa bereksperimen dengan mencoba warna lainnya ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye, terima kasih.